Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak bunda, apa kabar semuanya? Hari ini kita belajar tentang tema lingkunganku, subtema rumahku Yuk kita simak sama-sama yuk Rumahku Sebelum kita membahas tentang rumahku Ada baiknya kita nyanyi dulu yuk biar lebih semangat Ayo Rumahku adalah syurgaku Tempat aku berlindung Dari panasnya matahari Dan dinginnya angin malam Dan dinginnya angin malam Rumahku Rumah adalah sebuah bangunan atau gedung Yang digunakan sebagai tempat berlindung Tempat beristirahat Serta sarana pembinaan keluarga Bagian-bagian rumahku Anak-anak bunda tahu tidak nih Apa saja ya bagian-bagian rumahku Oh iya, mari kita lihat sama-sama Pada umumnya rumah itu terdiri dari bagian-bagian Dan antara lain Atap Binding Pintu Jedela Dan lantai Selanjutnya Yuk kita lihat Apa saja ya Ruangan yang ada di rumahku Ada halaman rumahku Ada halaman rumah, ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, dapur, ruang makan, dan kamar mandi Yang pertama adalah halaman rumahku Halaman biasanya terdiri dari halaman depan dan halaman belakang Di halaman inilah Biasanya keluarga melakukan kegiatan-kegiatan fisik Antara lain Berolahraga Bermain bersama Berkebun Menjemur pakaian Dan sebagainya Selanjutnya adalah ruang tamu Ruang tamu adalah Ruang yang pada umumnya terletak di bagian terdepan suatu rumah Dan tentu saja dibuat untuk tamu yang datang atau berkunjung ke rumah Ruang keluarga Ruang keluarga adalah pusat sebuah rumah Disinilah tempat santai dan bercengkerama antara anggota keluarga Ayah, ibu, dan anak-anaknya Setiap anggota keluarga bertemu dan saling berkomunikasi di ruang keluarga ini Selanjutnya adalah kamar tidur Kamar tidur adalah ruangan yang digunakan sebagai tempat beristirahat Untuk melepas lelah dari segala aktivitas sehari-hari Nah, selanjutnya adalah Benda-benda yang ada di kamar tidur Ada apa saja ya Ada kasur Spray Pantal Guling Selimut Lemari pakaian Meja belajar Jam waker AC atau peningin ruangan Dan lampu tidur Ruangan yang selanjutnya adalah dapur Apa itu dapur? Dapur adalah suatu ruangan atau tempat khusus yang memiliki perlengkapan atau peralatan untuk mengolah makanan Dari yang entah hingga siap untuk disajikan dan disantap bersama keluarga Selanjutnya adalah ruang makan Ruang makan adalah suatu ruangan atau tempat khusus yang digunakan untuk kegiatan makan dan menjadi tempat berbagi cerita sesama anggota keluarga Jangan lupa ya, baca doa sebelum makan Wah, segarnya mandi Kita mandi di kamar mandi Kamar mandi adalah fasilitas yang digunakan oleh anggota keluarga sebagai salah satu sarana untuk kegiatan membersihkan diri Sekarang kita akan mengenal benda-benda yang ada di kamar mandi Ada apa saja ya? Ada bathtub, closet, shower, wastafel, ember, kayu, handuk, keran air, cermin, sabun, shampoo, sikat gigi, dan pasta gigi Tetap semangat walau belajar dari rumah dan jaga kesehatannya Untuk mendapatkan video terbaru dari bunda, klik tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih telah menonton!